Operasi pasar minyak goreng di pasar Gayam Sari, Kota Semarang berlangsung tertib dan lancar tanpa ada warga berdesakan. Puluhan cerikian pedagang berjajar tertata rapi di halaman pasar Gayam Sari. Para pedagang menunggu di MPR Anlapak untuk menunggu panggilan petugas pengisian minyak goreng. Langkah ini dinilai efektif melayani pembelian minyak goreng sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Dalam kegiatan yang digelar Dinas Preindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah ini, tersedia 4,5 tahun minyak goreng curah seharga 10.500 rupiah per kilogram. Jumlah pembeliannya pun tidak dibatasi. Sasaran dari operasi pasar adalah para pedagang akan bisa menjual kembali ke masyarakat sesuai harga ejen yang tertinggi yakni 11.500 rupiah per kilogram untuk minyak goreng curah. Bapak itu bisa lihat di sini Alhamdulillah ini antrianya tertib dan lancar. Tidak terjadi kendala dan teman-teman pedagang di sini sudah menggunakan masker suat dan kita sudah kita tetapkan menggunakan progres. Pak ini pembelian yang pedagang ini tidak dibatasi apa ya untuk minyak? Untuk pembelian kepedagang, karena kita memang tujuan sasaran awal kita adalah kepedagang. Jadi tujuannya biar pedagang menjual ke masyarakat, biar stabil dan sesuai harga ejen yang tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu warga antusias membeli minyak goreng murah karena kehabisan stok minyak goreng sehingga sulitnya memperoleh minyak goreng murah. Kondisi serupa tampak di halaman markas kepolisian resor kerobokan. Operasi pasar minyak goreng yang digelar di seperindak kerobokan bersama kepolisian resor kerobokan berjalan tertib. Setiap pembeli wajib membawa kupon agar tidak terjadi kerumunan. Setiap litre minyak goreng dibanderol Rp14.000 lebih murah dari harga pasaran. Ada 500 kupon yang dibagikan sehari sebelumnya di markas kepolisian resor kerobokan. Satu kupon hanya boleh ditukar satu litre minyak goreng. Meskipun hanya satu litre, warga merasa terbantu di tengah kesulitan memperoleh minyak goreng murah di pasaran. Harga di pasar saat ini menembus Rp21.000 per liter. Pilih minyak, telur, susu. Minyaknya berapa? Minyaknya per liternya tadi ada yang Rp14.000, ada yang Rp13.000. Emang selama ini sulit jadi ya cari minyak? Sulit banget di masyarakat, Pak. Minyak harganya melunca. Enggak ya? Masalahnya masyarakat, masyarakat Kabupaten Gerobokan yang membutuhkan minyak goreng. Lama ini masyarakat kesulitan mencari minyak goreng. Dalam hal ini minyak goreng itu permasalahannya enggak hanya di Kabupaten Gerobokan. Tapi seuruh Indonesia juga merasakan kelangkaan minyak goreng. Tanpa ada persyaratan khusus, Pak? Yang membelinya? Pembeliannya memakai kupon. Dalam operasi pasar sejak tanggal 22 hingga 23 Februari, tersedia 3.000 liter minyak goreng. Rencananya bakal ada 4.000 liter kembali didistribusikan melalui operasi pasar. Arief Nur dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Gerobokan dan Kota Semarang.